Warga Sungai Gelam, Kabupaten Moro Jambi, memergoki seorang pria yang diduka mencuri kapel di pasar Petaling Jaya. Pria yang belum diketahui identitasnya tersebut, kedapatan membawa kapel diduka hasil curian yang hendak dipawa kapur menggunakan sepeda motor. Dalam rekaman video amatir ini, warga menghampiri seorang pelaku pencurian kapel di pasar Petaling Jaya, RT24, Desa Petaling Jaya, Kejamatan Sungai Gelam, Kabupaten Moro Jambi. Warga yang curiga dengan gerak-gerik pelaku tampak melontarkan pertanyaan, namun pelaku tetap bersikuku tidak mengakui perkuatan pencurian yang dituduhkan kepadanya. Merasa geram, warga pun langsung mengamankan pelaku. Menurut warga, dalam aksinya modus pelaku adalah dengan cara menyamar sebagai petugas PLF. Ia mengenakan helm proyek dan membuat tas hitam berisi pelaku seperti merupai petugas resmi dari perusahaan listrik negara. Ria berperawakan kurus yang belum diketahui identitasnya itu didapati warga membawa gulungan kapel yang diletakkan ke dalam tas berwarna hitam. Warga yang curiga dengan gerak-geri pelaku langsung mengamankannya. Terduga pelaku nyaris diamuk masa. Beruntung ia berhasil diselamatkan oleh sejumlah pesilat dari Persaudaraan Setia Hati Terate atau PES Hati Sungai Kelam. Pelaku pencurian kapel ini pun langsung dibawa ke kantor kepolisian sektor Sungai Kelam. Awalnya pagi-pagi, salah satu warga curiga bahwasannya beliau memakai topi PLN. Jadi memakai topi PLN habis itu, tapi dia naik ke atas itu memotongi kabal. Kalau tidak salah, kabal AP. Untuk TKP-nya di mana ya Pak? Untuk TKP-nya sendiri di RT24 Desa Petaling Jaya Kecamatan Sungai Kelam. Akibat perbuatannya, pelaku saat ini harus berurusan dengan hukum. Ia kini ditahan polisi di rutan posek Sungai Kelam, guna menjalani pemeriksaan lanjutan. Pelaku terancam terjerat pasal 363 ke UHP tentang pencurian dengan pemberatan. Novia Putri Sanjaya, CIT TV, Pelaporkan. Terima kasih telah menonton!